Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tusi dan memberikan pelayanan kepada publik menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. It's a must. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Ibu Morina Harap sebagai penguji. Yang kami hormati, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah, Bapak Kadiono sebagai mentor. Yang kami hormati, Ibu Elis sebagai coach. Ijin memperkenalkan diri, saya Joseph Welo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Batang. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 73 akan melaporkan implementasi aksi perubahan saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Terpadu, Silabah, Sentra Informasi Lapaskuatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang telah memberikan mandat jelas kepada seluruh instansi pemerintah, termasuk lembaga pemasarakatan, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perkembangan media sosial yang masih menyebabkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi, terutama masyarakat penerima layanan publik yang buruk tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Dengan kapasitas daya tampung 217 orang dan saat ini dihuni 371 orang sehingga lapas kelas 2B Batang mengalami overkapasitas kurang lebih 69 persen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan terobosan inovasi pelayanan yang membuat gagasan aksi perubahan dengan menjadikan semua layanan dalam satu entitas yang lebih efisien, efektif, dan mudah dijangkau oleh siapapun. Hal ini menjadi isu yang sangat perlu segera mendapat penanganan yang lebih cepat dan tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada warga binan pemasarakatan, keluarga warga binan pemasarakatan, masyarakat, dan seluruh pengguna layanan pemasarakatan di lapas kelas 2B Batang. Seperti apa tahapan atau milestone dari kegiatan optimalisasi pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu? Yang pertama adalah terbituknya tim efektif pelaksanaan aksi perubahan. Yang kedua, tersedianya rancangan tata ruang pelayanan terpadu. Yang ketiga, tersedianya ruang pelayanan terpadu. Toilet, ruang laktasi, ruang bermain anak, dan musola. Yang empat, tersedianya SOP alur layanan terpadu. Yang kelima, terlaksananya kegiatan perjanjian kerjasama dengan pihak perbankan. Yang keenam, terlaksananya pelatihan pelayanan prima bagi petugas kelapa kelas 2B Batang dari pihak perbankan. Yang ketujuh, terlaksananya launching dan sosialisasi. Yang keenam, terlaksananya survei kepuasan masyarakat periode Juli sampai Agustus. Optimalisasi pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu silaga. Sangat bermanfaat bagi Satu, generja organisasi lapos kelas 2B Batang adalah Membawa dampak positif yang signifikan, Khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik bagi pengguna layanan pemasrakatan. Dua, bagi stakeholder adalah keterbukan informasi bagi stakeholder dan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Yang ketiga, manfaat aksi perubahan dikaitkan dengan RBI tematik yang berdampak adalah terciptanya birokrasi yang tangkas dan pelayanan publik-pemasrakis digital untuk memudahkan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kegiatan layanan terpadu akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan Karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi petugas subseksi registrasi dan pembinaan pemasrakatan Yang tercantum di dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP masing-masing pegawai. Strategi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan berupa pelatihan pegawai dari BAN Jawa Barat, Pengarahan secara terus menerus oleh pimpinan, sharing antar petugas, coffee morning, dan briefing. Ada pun manfaat, adanya pelayanan terpadu satu pintu dapat dikaitkan dengan tiga mata pelatihan diantaranya. Satu, pelayanan yang berbasis HAM. Hal ini sesuai dengan Permen Kumham nomor 25 tahun 2023 Yang menekankan adanya pelayanan publik berbasis HAM Semakin menguatkan komitmen kami untuk terus berinovasi pelayanan yang humanis. Yang kedua, pelayanan yang bebas dari peredaran narkotika. Dengan adanya layanan terpadu ini memudahkan deteksi dini terhadap penyelundupan barang-barang terlarang, khususnya narkotika, obat-obatan terlarang, dan sejenisnya. Menajemen pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat dengan adanya layanan terpadu ini menjadikan lapas-blas doi batang lebih akuntabel dan transparan dalam pelayanan publik. Layanan terpadu ini kami diseminasikan melalui media sosial lapas-blas doi batang diantaranya melalui Instagram, Youtube, dan Twitter. Sementara itu pemirsa PTSP Lapas Batang mengoneksikan kemudahan layanan untuk para pengunjung. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Lapas kelas 2B Batang terus meningkatkan kualitas layanan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP maupun keluarganya saat berkunjung. Demikian yang dapat saya tamparkan dari laporan aksi perubahan ini dengan judul Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Sistem Pelayanan Terpadu Silabat atau dikenal dengan Sentra Informasi Lapas Batang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga aksi perubahan ini dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi lapas kelas doi batang serta memberikan manfaat nyata bagi para pengundang layanan pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, wajitaan semuanya. Saya Kati Yuno, Kepala Kepala Kepisi Pemasyarakatan antar wilayah Kementerian Hukum dan Hauh Jawa Tengah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proyek perubahan yang didagas oleh Joss Willow, peserta PKA Anggatan 73 dengan judul Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Silabat Sentra Informasi Lapas Batang. Hal ini sangat relevan dengan pembangunan senatiditas terutama di POKJA 6 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bahwa organisasi lapas, rutan diwajibkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan hal ini dilaksanakan oleh Joss Willow, selaku peserta PKA Anggatan 73, bahwa ekspektasi masyarakat yang tinggi harus dijawab dengan pelayanan publik yang baik, transparansi, akuntabel, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik dan akan memberikan penilaian-penilaian yang positif buat organisasi. Tetap semangat, mudah-mudahan, lancar, sukses selalu. Bilaikafik Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swasiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Saya, Dr. Evi Pauli Numbiri, setelahku Kepala Kejaksanaan Negeri Batang dan Hedaran, memberikan apresiasi dan dukungan kepada aksi perubahan Kepala Lembaga Pembangunan Katakan Kelasuan Negeri Batang terkait optimalisasi layanan publik melalui sistem layanan terpadu. Saya juga berterima kasih atas kerjasama Kejaksanaan Negeri Batang dengan lapas Kelas 2B Batang. Semoga aksi perubahan dan kerjasama ini bermanfaat bagi pengguna layanan Kepala Terakatan dan warga pindahan Kelas 2B Batang. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya, Wasis Prianto, Ketua Pengadilan Negeri Batang. Saya memberikan apresiasi dan dukungan kepada aksi perubahan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Batang terkait dengan optimalisasi pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu. Kami, Pengadilan Negeri Batang, juga bekerjasama dengan lapas 2B Batang terkait dengan layanan E-Berpadu. Kami berharap, semoga aksi perubahan dan kerjasama ini bermanfaat bagi pengguna layanan pemasarakatan di lapas 2B Batang. Semakin sukses untuk lapas 2B Batang. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidiat Mopo, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Batang. Dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan kepada aksi perubahan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Batang terkait optimalisasi pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Fikman, saya pemimpin kantor tabung-tabung bantu Bang PDB Pekalongan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dukungan kami terhadap lembaga pemasyarakatan kelas 2B Batang untuk mengujukkan pelayanan pagi bagi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik Mudah-mudahan lapas kelas 2B Batang ini dapat memujukkan dan menyelenggarakan taktasiasi manusia dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Kami juga tidak lupa mengutipkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjadi selama ini. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kami, Pak PJB, dapat terus mendukung lapas kelas 2B Batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Wisawas Kita sebagai Small Business Manager BRI Cabang Batang memberikan apresiasi dan terima kasih atas perjanjian kerjasama antara BRI dengan lapas 2B Batang untuk mendukung aksi perubahan kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2 Batang terkait optimalisasi pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu khususnya pelayanan grizi bagi petugas dan WBV lapas 2 Batang. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat bagi semua pengguna layanan permasyarakatan di lapas 2 Batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Dinas Perustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang memberikan apresiasi dan dukungan kepada aksi perubahan Kepala Lembaga Kemasyarakatan kelas 2B Batang terkait optimalisasi pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu. Saya juga sangat mengapresiasi kerjasama antara DIR PAS Purka dengan lapas 2B Batang mengenai layanan perpustakaan pinjam pakai. Ini pinjam pakai buku saya maksud bagi warga binaan pemasyarakatan. Semoga aksi perubahan dan kerjasama ini bermanfaat bagi pengguna layanan pemasyarakatan dan warga binaan di lapas 2B Batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabri Balak, ini Sabri Balak, ini membosok siapa? Maulana Ibro ini. Siapanya? Suami. Oh suami. Oke. Di sini saya mau tanya mbak pendapatnya mbak E tentang pelayanan terpadu satu pintu yang ada di lapas batang ini. Pendapatnya mbaknya berapa? Karena adanya pelayanan ini semuanya itu jadi mudah dimengerti ibu. Dan semuanya itu pada paham dengan adanya pengaturan peraturan yang sudah ditetapkan seperti ini. Jadi mbaknya merasa lebih dipermudah lagi ya? Lalu mbaknya untuk fasilitas yang disediakan di lapas batang ini sudah memadai belum? Atau mungkin barangkali mbaknya ada masukan kritik saran mungkin? Sudah sih ibu. Sudah memadai semuanya. Sudah nyaman lah. Terima kasih ya mbak ya. Iya. Sama-sama. Kalau menurut saya dari awal saya datang di sini itu sangat baik ya. Sangat nyaman. Terus tidak ada pulih juga tidak ada. Jadi sangat terjamin bebas gratifikasi di sini. Lalu semuanya tertib dan dimudahkan juga oleh tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan pak siapa? Arief. Pak Arief. Sudah sering besok ke lapas? Sering. Sering. Oke. Ini mau minta pendapatnya bapak nih selama bapak mendapatkan pelayanan di lapas dari yang sebelumnya belum terpusat PTSP dengan yang sudah adanya gedung PTSP yang semuanya terpusat jadi satu layanannya. bagaimana pendapatnya bapak? Lebih kondusif, teratur, dan tentunya semua jadi terarah dan memudahkan. Jadi memudahkan ya pak ya. Terus selain itu ada lagi pak? Ya pak. Cukup. Kalau dari bapak sendiri mungkin ada saran, kritik, atau perbaikan untuk kami? Cukup. Cukup? Pemuatan ya pak ya? Sangat terbantu. Kami setiap kali datang ke sini tugasnya semua welcome dan rasa benar-benar terbantu. Oh iya. Terima kasih pak. Terima kasih pendapatnya pak. Terima kasih pak.